Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel BitGantek. Kali ini untuk review sebuah Xiaomi Mi 11 Lite. Sebuah produk di kelas mid-range yang menurut saya paling enak dipakainya. Ini the best, nomor satu pokoknya. Tapi sayangnya, buat saya, hape ini tuh punya dua deal breaker. Oke, seperti biasa, disclaimer dulu, Xiaomi Mi 11 Lite ini saya beli sendiri. Jadi bukan barang pinjaman atau pemberian dari pihak manapun. Oke, langsung aja kita mulai videonya dari catatan-catatannya dulu ya. Biar kalian bisa langsung nimbang-nimbang apakah catatan-catatan tersebut tuh masih bisa ditolerir atau enggak. Oke, catatan yang pertama, No LED Notifikasi di sini. Ya, sebenarnya ada fitur Always On Display sih. Tapi cuma bisa nyala 10 detik doang. Catatan kedua, SIM tray-nya di sini hybrid, enggak lengkap. Kemudian catatan yang ketiganya, Mi 11 Lite ini berdosa kepada para entusiast PUBG player. Karena enggak punya jack audio. Tapi untungnya dikasih dongle jack audio di paket penjualannya. Jadi, ya dosanya dosa kecil lah. Tapi, yang saya sebut dua deal breaker di awal tadi adalah, satu, hape ini tuh belum support 5G. Ya, karena gini ya, kalau misalnya kamu sekarang lagi pakai hape 4G, itu saya enggak ada masalah. Silahkan pakai aja hape 4G-nya sampai satu tahun ke depan, atau bahkan lebih dari itu. Aman. Enggak usah buru-buru upgrade. Karena ya, jaringan 5G-nya itu sendiri, tahun depan tuh belum bakalan jadi jaringan yang dominan di Indonesia ya. Terutama di luar area perkotaan. Yang saya masalahkan adalah, hari ini, saat video ini dipublish ya, bulan Juli 2021, kamu baru mau beli hape baru, tapi hape-nya masih 4G. Sayang banget kalau kata saya ini ya, karena sejak kenal dan nge-review Realme 8 5G kemarin, ternyata saya baru nge, kalau hape 5G saat ini tuh, kualitasnya udah hampir setara sama hape-hape 4G di kelas yang sama. Ya, plus minus lah. Hanya memang pilihan produk hape-nya masih jarang, atau terbatas. Ini kita ngomongin hari ini loh ya. Nah, kalau 6 bulan lagi, atau tahun depan, di saat pasar hape mid-range keluaran terbaru tuh, mayoritas udah support 5G semua. Nah, kira-kira masih ada nggak yang mau nampung hape 4G bekas kamu dengan harga yang bagus. Ya nggak? Ya, intinya gitulah. Tanggung kalau kata saya sih. Ya, by the way, ini hitung-hitungan di kepala saya aja ya. Belum tentu benar juga hitungannya. Ya, ini sok taunya saya ya. Ah, masa sih bang, hape 5G sekarang kualitasnya udah setara sama hape 4G di kelas yang sama? Oke, jawabannya ada di deal breaker nomor 2. Oke? Karena gini, Realme 8 5G harganya 3 juta pas. Nah, Mi 11 Lite saya ini harganya 3,8 juta. Rp. 800 ribu lebih mahal, yang varian RAM 6GB dan storage-nya 128GB. Tapi, kameranya, ya walau ini subjektif ya, tapi buat mata saya, kamera Realme 8 5G ini lebih terang, lebih tajam, warnanya lebih cakep, dan hasil lowlight tanpa mode malamnya lebih baik. Walau ya, kalau sama-sama pake mode malam, jadinya 11-12 lah. Padahal kamera Realme 8 5G ini cuma 48MP ya, sedangkan Mi 11 Lite saya, di atas kertas lebih baik di 64MP. Tapi, sekali lagi, ini subjektif banget ya guys. Kalau menurut kalian, color science-nya Mi 11 Lite ini lebih baik, ya sah banget. Selera mata orang, beda-beda soalnya. Tapi, buat selera saya pribadi ini sih ya, kurang cocok lah, sama rakikan foto di Mi 11 Lite ini. Cenderung terlalu kontras, agak soft juga, dan warnanya kurang keluar gitu lah, kurang menarik jadinya. Jadi, hasil foto Redmi Note 10, yang cuma 2,5 jutaan aja, seringkali kelihatan lebih menarik hasilnya. Apalagi kalau diadu sama yang menurut saya, kamera terbaik di kelas 2-3 jutaan, yaitu Poco X3 NFC. Nah, di mata saya sih, Mi 11 Lite ini kalah dari mana-mana. Baru-baru, Mi 11 Lite ini pakai sensor Samsung ISOCELL GW3 ya, yang luas sensornya memang sedikit lebih kecil dari ISOCELL GW1 atau Sony IMX682 yang banyak dipakai di hape-hape kelas menengah saat ini. Kalau mau hape 4G tipis, premium, enteng juga, yang harganya kurang lebih sekelas, malah mungkin sedikit lebih murah ya dari ini. Tapi, color science fotokameranya relatif lebih baik, saya lebih rekomendasiin Vivo V20 2021. Nah, jarang-jarang kan, Vivo lebih mending dari Xiaomi. Ya, karena harganya udah turun juga sih. Warna foto Vivo tuh lebih menarik, dan secara overall juga lebih terang, nggak terkesan pucat. Di low light-nya juga Vivo masih bisa kasih hasil foto yang sedikit lebih balance. Jadi ya, itu aja 2 deal breaker versi saya pribadi ini loh ya, dari sebuah Xiaomi Mi 11 Lite ini. Tapi kalau menurut kalian keduanya bukan deal breaker, 100% sah-sah aja. Karena saya yakin ada yang belum minat move on ke 5G, sama ada juga di antara kalian yang udah jago banget ngoprek Gcam misalnya, atau ahli banget ngedit foto. Jadi 2 deal breaker versi saya tadi nggak bakal jadi masalah buat kalian. Kalau buat selfie-nya sih udah bagus banget di sini, sangat-sangat bisa bersaing, dan perekaman videonya pun oke, bahkan lebih stabil dari Vivo V20 saya, kalau ngerekam di resolusi 4K 30fps. Perekaman audionya juga bagus. Hanya kontrasnya memang masih terlihat cukup tinggi, dikai hasil fotonya. Perekaman video antara Xiaomi Mi 11 Lite dengan Vivo V20 2021, sama-sama HP 4G yang tipis dan langsing ya. Ya, ini di resolusi 4K tentunya 30fps. Vivo Vivo memang bisa ngerekam di 4K 60fps sebenarnya, cuma nggak terlalu stabil memang. Oke guys, ini dia contoh perekaman video kamera depan dari Xiaomi Mi 11 Lite. Ya bu? Yang unik, ini bisa ngerekam di resolusi Full HD 60fps guys. Jadi nggak hanya di 30fps. Jadi kalau misalnya kalian nge-vlog-nya pengen agak-agak sedikit slow-mo, nah ini bisa. Gimana? 60fps-nya itu stabil nggak? Ya, kalian yang nentuin, saya belum bisa lihat kalau di sini. Cuma kelihatannya lumayan lah ya, segini. Not bad. Oke, itu dia catatannya udah coba saya paparin, mudah-mudahan nggak ada yang kelewat. Lanjut, saya mau ngomongin poin-poin yang saya suka banget dari sebuah Mi 11 Lite ini. Dan poin yang paling saya suka dari HP ini adalah jelas, desainnya. Jadi kalau kalian suka nonton video obat Gaptek, mungkin sebagian udah pada tau ya, kalau saya tuh paling nggak suka pake casing lagi di HP-HP daily driver saya. Kebetulan sekarang daily driver saya tuh Xiaomi Mi 10T Pro. Jadinya jelas, saya suka banget sama desain tipis dan ringan Mi 11 Lite ini, yang bahkan lebih tipis dan lebih ringan dari Vivo V20 saya. Keren banget. Terus kamera bump-nya juga di sini tipis banget. Dan bezel sekeliling layarnya juga, sekali lagi, tipis dan simetris. Tipis, tipis, tipis. Triple tipis. Cakep banget. Jadi ini desainnya efisien banget ya. Paling enak lah di handlingnya untuk ukuran HP yang punya bentangan layar 6,5 inch. Asal, ya, itu. Jangan dipakein casing lagi. Kalau casingnya nempel sih ya jadinya biasa aja. Feel dan looks-nya juga cukup premium di sini. Bodi belakangnya udah pake kaca, bukan plastik. Walau saya nggak nemu informasi pake kaca merk apa. Tapi kalau kaca layarnya sih udah pake Gorilla Glass 5 ya. Di warna hitam ini kacanya glossy. Kita bisa ngaca. Asli pantulannya jelas banget. Hanya memang gampang keliatan kotor sih. Kalau mau yang lebih tahan minyak, kalian bisa ambil yang warna lain. Pink atau biru. Karena di sana kacanya tuh frosted. Nggak kinclong kayak yang hitam ini. Walau memang masih ada 3 hal yang ngebocorin kalau HP ini tuh harganya nggak mahal-mahal amat. Itu yang pertama, frame-nya di sini masih pake plastik. Belum aluminium atau metal. Dan yang kedua, fingerprint-nya masih belum di belakang layar. Masih di samping. Sama yang ketiga, getaran haptic feedback-nya masih belum berasa mahal di sini. Kemudian, saya suka banget juga kalau nonton YouTube atau konten multimedia lain di HP ini. Karena layarnya bagus banget. Super AMOLED 90Hz. Ini paduan yang maut banget untuk kelas mid-range ya. Dan speakernya stereo. Jadi suaranya bagus dan berdimensi. Jadi multimedia plus Xiaomi Mi 11 Lite sama dengan juara. performa gaming-nya juga oke. Snapdragon 732G, 8nm. Udah aman buat dipake main Genshin Impact di settingan grafik medium. Ya Allah, masih kadang-kadang ada frame drop tapi nggak sampai ngeganggu gameplay-nya sendiri. Suhunya juga stabil. Anget-anget normal aja setelah dipake main Genshin Impact sekitar kurang lebih 1 jaman. PUBG juga jelas aman banget di settingan grafik smooth ultra. Dan terakhir, Mobile Legends juga nyaman dimainin pada settingan grafik ultra. Udah bisa ultra di sini. Oh iya, kemudian nggak kaya Redmi Note 10 Pro kemarin ya. Ini software-nya menurut saya lebih stabil kayaknya. Karena kalau di Redmi Note 10 Pro sama Redmi Note 10 yang nggak pake Pro kemarin, main game AU2 Mobile tuh sering nge-frame. Nggak tahu kenapa. Bahkan sampai sekarang setelah dapet update MIUI 12.5.2 di Note 10 Pro saya. Tapi alhamdulillah, di Mi 11 Lite ini main game-game ketanggasan kayak AU2 Mobile tuh lancar-lancar aja. Nggak ada masalah sama sekali. Jadi di sini kompatibilitas sama gamenya dirasa lebih baik lah. RAM-nya 6GB. Storage-nya 128GB. Ini lumayan aja. Walau yang lain banyak yang bisa kasih RAM 8GB di harga segini. Tapi ini nggak masalah. Baterainya 4250 mAh. Ini wajar kalau mau bikin hape setipis ini. Ya, toh asal nggak digebel main game sampai berjam-jam. Kapasitas segini tuh selalu tembus waktu standby 24 jam. Kalau menurut pengalaman saya. Bahkan lebih dari itu. Ngesiasnya juga cepat. Udah 33W. Ada infrared blaster. Sensor-sensornya lengkap juga. Nonton Netflix bisa di resolusi HD. Dan nggak lupa punya Near Field Communication buat top-up kartu e-money kalian. Jadi, lengkap. So, kesimpulannya. Mi 11 Lite ini sebenarnya bisa dengan mudah. Jadi, salah satu jagoan saya di kelas mid-range ya. Modalnya tuh udah kuat banget soalnya. Multimedianya mantap. Gaming-nya kuat. Fitur-fiturnya lengkap. Apalagi desainnya. Beuh. Triple tipis. Cakep. Abis pokoknya. Hanya, ya mudah-mudahan versi 5G-nya nanti ada juga ya di Indonesia. Dan kalau aja kameranya copy-paste dari kameranya Poco X3 NFC. Beuh. Ini juara banget lah. Kan padahal masih sepupuan ya. Nggak bisa nyontek dikit apa ya. Oh iya. Sama satu lagi. Buat PUBG player kayak saya Jack Audio atulah. Dongal tuh males bawa-bawanya. Tapi ya beginilah kenyataannya. Kita terima aja. Nggak ada hape yang sempurna juga. Hape ini tetap bakalan cocok buat kalian yang belum mau move on ke 5G. Sama udah bisa ngedit-ngedit foto dulu lah sebelum diposting ke sosial media. Karena toh hape ini bisa moto dalam format RAW juga. Tapi buat kalangan yang nggak mau ribet kayak saya yang pengen hape dengan desain yang cantik juga Vivo V20 2021 patut masuk pertimbangan kalian lah. Jangan di skip dulu. Dan kalau kalian nggak butuh hape langsing menurut saya masih banyak pilihan lain yang lebih saya rekomendasikan kayak Poco X3 NFC atau Realme 8 5G yang kemarin baru aja saya review. Oke. Thanks for watching. Semoga-semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.